Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Kabar yang ditunggu-tunggu oleh banyak guru honorer terkait dengan real perenkingan P3K Guru 2023 Nilai tinggi tidak lulus dan nilai rendah lulus P2, P3 dan pelamar umum Ini tentunya menjadi salah satu informasi kira-kira apa yang menjadi penyebab nilai tinggi lulus dan nilai rendah lulus P3K Guru 2023 untuk kategori P2, P3 dan P4 ya seperti itu kira-kira ya Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Real perenkingan P3K Guru 2023 nilai tinggi tidak lulus dan nilai rendah lulus teman-teman ya Oke kita coba simulasikan kira-kira apa yang menjadi penyebab ya terkait dengan perenkingan Oke langsung saja kita tutup poin ya ke informasinya Nah disini teman-teman bisa memperhatikan secara mendetail kira-kira apa sih ya menjadi penyebab utamanya seperti itu Nah jadi teman-teman ya tabe diperhatikan ini tahapan pengisian informasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar Sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia Jadi urutannya mulai dari guru lulus passing rate setelah ditempatkan guru lulus PG Dan disini masih tersedia kebutuhan informasi dan THK2 sudah tes cat Maka berpotensi diangkat juga ya Nah setelah P2 jika masih tersedia kebutuhan informasi Itu lanjut lagi ke guru honor negeri masa kerja 3 tahun ke atas ya Jika masih tersedia kebutuhan informasi Dan yang terakhir itu adalah pelamar umum atau lulusan PPG dan guru non ASN baik negeri swasta Ya bagi negeri itu tidak lolos PG teman-teman ya Oke logika seperti itu ya Oke nah sekarang teman-teman perlu memahami secara mendetail ya terkait persoalan ya Peringkingan nilai tinggi tidak lulus dan nilai rendah lulus untuk P2 dan P3 Teman-teman ya seperti ini kita coba kalkulasikan ya teman-teman ya Nah jadi logikanya seperti ini ya kita buatkan informasi disini ya misalkan seperti ini ya teman-teman Ada 3 formasi ya teman-teman ya ada 3 formasi Kemudian disini P1 sudah tidak ada Kemudian P2 sudah tidak ada P3 berapa teman-teman ya Nah oke P3 dan P4 ya Oke Oke Jumlah formasi cuma 3 teman-teman ya Jumlah formasi cuma 3 P1 sudah tidak ada P2 juga sudah tidak ada Sedangkan P4 ya P3 ada 3 orang Sedangkan P4 ada 2 orang Nah ternyata setelah dilakukan tes cat BKN Maka otomatis P3 dan P4 akan melihat nasibnya Ternyata nilai guru honorer dari kategori pelamar umum Itu jauh lebih tinggi dari nilai pelamar prioritas 3 Atau dikenal dengan P3 ataupun P2 Ternyata kalah nilai ya Seperti itu Nah bukan kalah nilai Kalah urutan kategori Kalah urutan kategori Kemudian yang kedua meskipun nilainya rendah Nilai dari P4 ini jauh lebih tinggi dari nilai P2 atau P3 teman-teman ya Logikanya seperti itu Jadi itu yang menjadi salah satu penentu kelulusan teman-teman ya Urutan kategori Jadi otomatis yang P4 ini itu tidak diangkat menjadi ASN Kenapa? Karena dia kalah urutan kategori Karena yang diperoritaskan dulu itu adalah P1 dulu kan teman-teman ya P1 dulu Kemudian setelah itu ada P2 Setelah itu ada P3 Setelah itu ada P4 Nah kebetulan P3 lebih tinggi daripada P4 teman-teman ya Logikanya seperti itu Sehingga secara otomatis P4 ini tidak lulus teman-teman ya Sedangkan yang P3 ini karena formasinya berimbang Itu langsung mengisi semua 3 slot formasi yang ada di sekolah itu Nah otomatis P3 ini yang nilainya rendah itu lulus Sedangkan P4 yang nilainya tinggi itu tidak lulus Penyebabnya yang pertama itu adalah urutan kategori prioritas Apakah P1, P2, P3 maupun pelamar umum Itu yang harus teman-teman pahami ya Kemudian yang kedua Yang harus teman-teman pahami itu terkait dengan Formasi ya Jika formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar Maka potensi kelulusan guru honorer P2, P3 yang nilainya rendah itu sangat besar teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami ya Terkait dengan informasi ini Nah jadi kalau teman-teman perhatikan disini Memang disini sudah ada tahapan pengisian formasi Memang diurutkan teman-teman ya Berdasarkan urutan kategorinya Jadi yang pertama itu adalah guru lulus passing rate 2021 Kemudian THK2, Honor Negri Masa Keditiga Tahun Keatas Dan lulusan PPG dan Non-ASN Nah disini kalau kita perhatikan disini teman-teman ya Ini sebenarnya ini ya Ini kan nilainya lebih tinggi Ini sebenarnya nilainya lebih tinggi Dia P4 ya nilainya lebih tinggi 470 Sedangkan ini yang P3 nilainya cuma 450 Bahkan ini yang P2 nilainya cuma 430 Nah pertanyaan sekarang Apakah guru Non-ASN atau P4 ini bisa mengalahkan THK2 dan guru Honor Negri atau P2 teman-teman ya Dalam seleksi P3K atau hal-hal yang lain Nah jadi setelah diberikan penjelasan seperti ini ya Penjelasan seperti ini bahwa untuk tahapan pengisian formasi Memang sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Disini jelas dikatakan Tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan Urutan kategori pelamar Sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia Nah jadi intinya seperti itu teman-teman ya Oke jadi tahapan pengisian formasi tidak ada berubah Dilakukan berdasarkan urutan kategori Pelamar Kemudian sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia Mulai dari guru lulus PG 2021 THK2, guru Honor Negri Masa Kajian 3 tahun ke atas Lulusan PPG dan non-ASN Nah logiknya seperti ini hampir sama sebenarnya ya Cuma disini kalau kita perhatikan ya Ini agak bergeng-geng isi teman-teman ya Seperti itu kira-kira Oke teman-teman ya Mungkin cukup sampai disini Informasi singkat dari kami Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Wabilahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takur selamat menikmati selamat menikmati